Sensitif terhadap perubahan ekonomi global, pemerintah Kalsel diminta tidak lagi mengandalkan usaha pertambangan batu bara dan kelapa sawit sebagai sumber ekonomi. Seperti daerah lainnya di Indonesia, Kalsel dituntut harus bisa kembangkan pariwisata dan usaha kreatif lainnya sebagai sumber ekonomi baru. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia. Kalimantan Selatan termasuk menjadi tiga besar daerah dengan cadangan batu bara terbesar di Indonesia. Tak hanya pertambangan, Kalsel juga merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi daerah, industri minyak sawit berperan strategis membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun Deputi Gubernur Bank Indonesia Dr. Sugeng menyarankan kepada Pemprov Kalsel untuk tidak lagi mengandalkan batu bara dan sawit sebagai sumber ekonomi. Dua komoditas ekspor ini rentan terhadap harga dunia. Menurutnya Kalsel harus serius mencari sumber-sumber ekonomi baru, seperti pariwisata dan usaha kreatif lainnya. Mencari sumber tadi diskusi, coba mencari misalnya dari si kota diolah lagi, produk-produk turunannya seperti Malaysia itu kan, itu yang mungkin langkah bisa dilakukan. Kemudian mungkin saya juga melihat disini ada beberapa titik-titik dikembangkan sebagai pariwisata. Apalagi nanti kalau tidak tahu ini masih berkembang diskusi kan, ada kota di Kalimantan, ini kan juga menimbulkan optimisme yang besar. Pemerintah Provinsi akui, saat ini perekonomian Kalsel masih bertumpu sawit dan batu bara. Namun Pemprov terus berupaya mengembangkan sumber ekonomi lainnya, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan. Pertumbuhan ekonomi kita di Kalimantan Selatan ini bertopang pada batu bara dan CPU kan, artinya sumber daya alam. Sumber daya alam yang tak terbarukan. Nah sehingga untuk meningkatkan atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi, paling tidak sektor-sektor produktif, antara lain pertanian, perkembunan, perikanan. Nah tidak kalah pentingnya adalah distimasi pariwisata, yang itu adalah sangat-sangat terpengaruhi, dapat memberikan efek cepat. Pada 2011 pertumbuhan ekonomi Kalsel pernah mencapai 7% karena harga batu bara naik. Namun pernah anjlok 3% karena harga batu bara dunia turun. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, AINUS melaporkan.